Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan projek yang telah kita bikin di pertemuan sebelumnya Jadi kita memiliki satu form data bareng Disini saya akan menambahkan materi bagaimana cara membuat form utama atau form indo Yang digunakan untuk sebagai tampilan utama Langkah yang pertama kita masukkan Ini saya close dulu Kita masukkan projek Kemudian klik add MDI form Kemudian kita pilih MDI form Ini adalah form indo MDI form Kemudian selanjutnya kita akan membuat menu Untuk membuat menu klik tombol menu Menu editor Kemudian kita mulai Master data Kemudian namenya menu master Kemudian next Data barang Namanya menu data barang Nah ini kalau saya oke jadinya dua ini master data dan data barang Di sini data barang ini seharusnya menjadi submenu dari master data Maka untuk menjadikan submenu Caranya seperti ini kembali ke menu editor Di posisi data barang Ini kita klik tombol anak panah yang ke kanan Nah sehingga modelnya seperti ini Ini artinya menu data barang ini menjadi submenu master data Sehingga ketika di oke jadinya seperti ini Kemudian kalau kita ingin menambahkan menu baru lagi Misalnya transaksi Menu transaksi Seperti ini Kemudian next Penjualan 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 ini Submenu dari transaksi Maka ini di klik Anak panah ke kanan Oke sehingga kita mempunyai menu seperti ini Oke selanjutnya Kita sudah mempunyai satu form Di sini form satu ini Form data barang ini Ini namanya masih form satu Saya ubah menjadi FRM Barang Oke Ini Captionnya saya ganti data barang Oke jadi form ini Sekarang namanya sudah ganti FRM barang Karena form ini nanti akan dibanggil Melalui menu Oke close Kemudian klik master data Data barang klik Kita akan masuk ke Coding Atau kode Script Kemudian kita ketikan FRM Barang Titik Show Kita jalankan Ini tampilan awal masih Form data barang Kita ubah dulu Melalui project Klik kanan Project properties Kemudian kita ubah Startup Menjadi MDI Form satu Oke MDI form satu Saya jalankan Kemudian ini klik Master data Data barang Seperti ini Hanya saja Ini form data barang ini Belum masuk ke area MDI form Ini masih di luarnya Ini masih di luarnya Ini bisa dilihat Bahwasannya form ini Ternyata terpisah Antara form utama Antara form utama Dengan form data barang Ini ada yang perlu kita konfigurasi Di posisi form data barang Oke Kita masuk ke form data barang Kemudian kita ubah Property formnya ini Form frm barang Tepatnya pada property MDI child MDI child ini kita buat True Sehingga kita coba jalankan lagi Master data Data barang Nah Ini posisi Apa namanya Form data barang ini Sudah masuk ke area Form utama Atau MDI form Kita ubah lagi Form barang ini Agar ketika dipanggil Pertama Dia langsung Maximize Property Property Startup Windows state Nah ini kita buat Maximize Kita jalankan Pada saat Form utama ini tampil Klik Data barang Maka Form data barang Akan tampil Penuh Simpan dulu Kita simpan Ke folder Yang sudah ada Sebelumnya Ini saya simpan Dengan nama Frm Utama Atau Form awal Kemudian MDI ini Kita ganti Biar sama Menjadi Frm Utama Simpan Jalankan lagi Oke Klik Data barang Nah Sekarang Akan tampil Form data barang Di dalam Form utama Kemudian Saya akan Menambahkan lagi Di form utama ini Sebuah Status bar Untuk Menambahkan Status bar Di bawah Kita perlu Tambahan komponen Lagi Dari project Komponen Kemudian Kita cari Yang namanya Microsoft Common Control Common Control 6 0 Kita Oke Nah Disini Ada banyak Tambahan Kontrol Termasuk Ada progress Bar Kita pilih Yang status Bar Kita gambarkan Disini Kemudian Ini sudah Otomatis Dia akan Letaknya Di bawah Kita klik Kanan Property Status bar Ini Disini Ada Tab Panel Tab Panel Ini Bisa kita Lihat Disini Defaultnya Satu Karena Disini Masih ada Satu Satu Tab Kosong Kita Setting Panels Tab Yang pertama Misalnya Kita ingin Menampilkan Tanggal Tanggal Disini Kita pilih Style nya SBR Date Apply Nah Ini akan muncul Tanggal Kemudian Kita tambahkan Insert panel lagi Di panel Index yang kedua Misalnya Kita ingin Menampilkan Jam Berarti Style nya Ini Kita pilih SBR Time Apply Kemudian Bisa kita Tambahkan Insert Panel Kita masuk Ke panel Yang ketiga Index yang ketiga Ini bisa kita Tuliskan Misalnya Kita ingin Memberikan Tulisan Sendiri Bisa kita Tulis Di Field Text Misalnya Aplikasi Toco Nah Hasilnya Seperti Ini Kita bisa Mengatur Font Ini Kita Pilih Tampung 9 Apply 10 Seperti ini Selanjutnya Nah Ini Tulisan Aplikasi Toco Kita Tambahkan Toco Serba Usaha Apply Nah Disini Tulisan Apa Namanya Lebarnya Aplikasi Toco Serba Usaha Ini Kurang Bisa Kita Setting Disini Ada Isian Minimum Width Minimum Width Ini Bisa Kita Tambahkan Default Nya Adalah 1440 Pixel Kita Bisa Menambah Bukan Pixel Ini Apa Namanya Satuan Satuan Dwight Dwight Ini Coba Kita Ganti 3000 3000 Dwight Jadi Ini Sekarang Lebih Lebar Lagi Oke Oke Kita Jalan Sekarang Sudah Ada Tanggal Dan Jam Serta Toco Apa Namanya Tulisan Aplikasi Toco Serba Usaha Saya Coba Akan Menambahkan Satu Dua Form Baru Misalnya Disini Project Ad Form Kemudian Disini Saya Beri Nama Frm Customer Kemudian Caption Saya Isi Data Customer Lalu Property MDI Child Setelah Buat True Oke Saya Simpan Firm Customer Selanjutnya Kemudian Form Utama Saya Tambahkan Lagi Di Menu Di Posisi Setelah Data Barang Ini Akan Ada Menu Data Customer Tinggal Ini Di Diklik Di Insert Kita Teruskan Data Customer Menu Customer Ini Data Customer Ini Kita Letakkan Di bawah Data Barang Sehingga Kita Klik Kemudian Kita Klik Anak Panah Ke Bawah Ini Untuk Geser Minda Ke Bawah Oke Kemudian Master Data Barang Data Customer Ini Kita Tuliskan Frm Customer BD So Kita Jalankan Master Data Data Barang Sudah Tampil Kemudian Data Customer Juga Sudah Tampil Ini Tampil Tapi Apa Namanya Menutupi Dari Form Data Barang Sekarang Kita Klik Lagi Data Barang Ternyata Tidak Tampil Kenapa Disini Tidak Tampil Hal Ini Dikarenakan Ini Sudah Ada Form Apa Namanya Form Data Customer Yang Menutup Sehingga Form Yang Awalnya Form Data Barang Yang Awalnya Sudah Tampil Tadi Itu Tidak Kelihatan Jadi Ini Ada Data Customer Ketika Kita Klik Lagi Data Barang Tidak Kelihatan Padahal Ini Sebenarnya Sudah Untuk Mengantisipasi Hal Ini Maka Kita Perlu Menambahkan Satu Script Disini Di Data Masing Menu Ini Data Barang Jadi Setelah Disini Ada FRM Barang So Kita Tambahkan Frm Barang Titik Zorder 0 Artinya Zorder 0 Ini nanti Form Barang Setelah Kita Panggil Akan Diposisikan Paling Atas Begitu Juga Di Frm Customer Ini Setelah Kita Panggil Ini Kita Tambahkan Form Customer Dot Zorder 0 Sehingga Nanti Nanti Akan Ditampilkan Di Paling Awal Kita Coba Jalankan Lagi Monster Data Data Barang Tampil Data Customer Sudah Tampil Klik Data Barang Lagi Dia Akan Tampil Lagi Kemudian Klik Data Customer Data Customer Juga Akan Tampil Oke Demikian Tutorial Cara Membuat Form Induk Atau Form Utama Di Visual Basic